Intro Bangun pagi wajahnya glowing Ketemu lagi di acara guling Pantun Oh pantun iya aku gak mikir aku Gak bisa Gak bisa Aku pasrah Pemirsa ketemu lagi di acara guling Goyon Keliling Pantun Makanya sekarang kita bahas Sopan Santun Temanya sekarang Sopan Santun Menurut Kak Irna Ini sekarang ini gimana Terkait Sopan Santun Seperti apa Sopan Santun sama dengan Etitude Etitude Itu gimana Fenomenanya Semakin kesini Sopan Santunnya semakin berkurang Tapi sekali lagi Tergantung dari Keluarga Pendidikan pertama kan keluarga Jadi Penyebabnya Nah kalau bisa semakin kesini Semakin berkurang Menyebabnya apa Coba nanti tak tanyain dulu ya Soalnya aku juga belum tahu Baca buku Separuh-separuh Baca buku tuh yang lengkap Sampai selesai Bukunya kan panjang ya Tak baca tuh tuh Kalau habis nanti tak Lipat dulu Belum selesai tadi tuh Kenapa itu Bisa Sopan Santun itu berkurang Ya fenomena sih sebenarnya Kalau kayak gitu Rampung Rampung Lalu tidak lagi Selesai Fenomena Jadi memang Apa ya Anak muda sekarang itu Gampang Pengaruh gak Ini ada Dengan adanya mungkin Handphone Iya Jadi Itu tadi Sopan Santun itu banyak macam Sopan Santun di kehidupan sehari-hari Sopan Santun di dalam Bermedia sosial juga Ya Kadang itu Misalnya Saya sering lihat Di Apa namanya Di orang Atau anak-anak Kecil Itu kan Saya sibuk nge-game Ditanya Apa Itu Ibu mau yang di Ada jawab Dia jawabnya Tak lemih Saya lebih sibuk nge-game Kan Itu Iya fokusnya Itu tadi Sekali lagi Didikan orang tua Sebenarnya Kalau aku mikirnya Kalau anak Kayak aku Anak saya Mama yang lagi sibuk nge-game Ditanya orang tuanya Harus ditaruh dulu Kalau gak ditaruh ya Kalau gak ditaruh Dijual Kalau gak ditaruh Tak buang Tanger ya Misalnya Bagi-meng mobil Ditanya ibunya Ditaruh di mobilnya Dibuang Tanger Game-nya Dan mobilnya Tanger Handphonenya dibuang Kayak gitu ya Jadi Pengaruh ya Jadi kalau orang sedang Apa Media apa Handphone Jadi juga Ada pengaruhnya Iya ada Kadang-kadang juga Itu Apa namanya Lagi Goyang-goyang Tip-tokan Tiba-tiba Tentukan Tentukan Dipanggil Ibunya Asyik Tentukan Sotilnya melayang Sotilnya melayang Sotilnya melayang Itu untung ibunya sabar Sotilnya gak melayang Tentukan itu gak sabar Ibunya Siti 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 Berarti bojonya pak sabar Iya mungkin Itu terus Gimana Menyikapinya itu Kak Irna ini Kalau aku lebih ke Keluarga dulu ya Jadi yang ingetin Ngingetin Mau ketemu orang Harus Santun Dari baik tutur kata Tingkah laku Ya gitu Jadi tutup kata Terus juga Kalau dulu Lihat Ada Perumunan orang Itu kita Orang kita kan Non sewu Kita ambil Duduk badan Itu kita yang mencontohkan Ya Kata terima kasih Juga kita yang mencontohkan Terima kasih Maaf Maaf Tolong Terus Kenapa Sekarang ini Selain karena Handphone Kemudian karena Mungkin adanya Media sosial Itu Apa Mungkin karena Tidak ada yang mencontohkan Iya Luntur aja Luntur Kenapa Kalau kamu punya Batek Terus diginiin Luntur Jadi Enggak masuk Gitu loh Enggak masuk Pas libur Soalnya Pandemi Untuk melepuk Enggak Kenapa Apakah Tidak ada yang mencontohkan Atau karena Pergaulan Sebenarnya Tidak Mungkin dicontohkan Tetapi pergaulan Makanya Di rumah dicontohkan Tetapi Di luar Dia gampang Ah Enggak ada Bapak ibu Enggak ada Simbah Yang melihat Dia berlaku Seenak Jadi Pergaulan Itu juga Sangat berkumpul Juga memang Sekarang itu Karena Apa ya Ngomong Kadang juga Dari Bapak Ibunya juga Apa ngomongnya Mungkin Ternyata bosok Itu juga Saya sering lihat Di tempat saya Malah membahas Mejo Ini membahas Sopan santun Kalau dulu Kak Irna Waktu Kecil itu Sopan santun Yang diajarkan Seperti apa Kalau di keluarga saya Kebetulan Memang Menggunakan Bahasa Indonesia Tidak menggunakan Bahasa Jawa Ya itu Dulu Kalau masih ada Eyang saya Itu kalau Mau makan Eyang saya Belum ngambil Itu yang disitu Enggak boleh makan Nunggu Eyang saya Ngambil dulu Selesai baru kita Urut tua Mas Jadi yang kecil Yang leleh Iya Tidak kebagian Yang diincir Yang diincir Kaya kentek Sampai kadang-kadang Mbah putri saya Itu manggil yang kecil-kecil Wess Maaf Ini dapur Wess Sampai gitu Itu Akhirnya gini Eh Ayu Mengani Gini Tonggoni Wess Tonggoni Rampai Kadang gitu Kalau Dulu Mas Karena keluarga saya Masih menganut Yang seperti itu Jadi harus Nunggu Bapak Saya manggil Eyang kan Bapak Jadi nunggu Bapak Dulu baru Yang kecil-kecil Kalau misalnya Dulu Kalau dipanggil Itu gimana Kalau dipanggil Karena menggunakan Bahasa Indonesia Aku mah Tapi kalau diajakin Ngobrol Enggak boleh Enggak boleh Gimana Iya Paham tidak Paham Ngeri bahasanya Paham tidak Iya karena Kalau keluarga saya Menggunakan bahasa Indonesia Yang baku ya Iya Mama saya mengajarkan Seperti itu Yang baku yang Sesuai dengan Kaidah Eyed Yang disempurnakan Karangannya JS Badu Berarti SD nya pinter Yora Ngomongin Tekwita Yora pinter Itu pas masuk Untung pas masuk Jadi harus pakai Kaidah Eyed Kalimat baku Dan itu Ada bagusnya Ada buruknya juga Jadi Ketika di rumah Menggunakan bahasa Indonesia Di luar Otomatis teman sekolah Teman main Tetangga Tetangga Kan pakai bahasa Jawa Iya Gak bisa bahasa Jawa Tapi saya juga Punya teman itu Dia sering baca puisi Dia itu Dia menggunakan Kaidah-kaidah baku Itu baca puisi Bagus dong Wah Setiap ngasih makan Bapak Apakah ada makanan Untukku Bapak Dia minta makan gitu Saking sopannya Kayak gitu Kesannya malah lepai Teman saya Kayak gitu Itu teman saya Bukan Kayaknya Pengalaman pribadi Ini Itu pengalaman teman saya Oh gitu Baiklah Baiklah Ini sekarang Kesimpulan ini Kak Irna ini Terkait sopan santun Di masa sekarang Baiknya seperti apa Lebih Apa ya Kalau bicara dengan orang Lebih Apa ya Kadang kan sekarang Nyansuewu Ada kata-kata yang Gimana gitu Ya gak usah dipakai lah Yang biasanya Jadi bahasa sehari-hari Kalau ngomong sama yang lebih tua Ya jangan Lebih memperhatikan Apa ya Adab dalam berbicara aja Harus tahu Kapan kita bicara dengan orang tua Kapan kita bicara dengan teman Kapan kita bicara dengan Sesama Oleh itu dikebiak uya Wah dikebiak uya Jadi jangan dilemparin garam Gebiak uya Jadi seperti itu ya Jadi kalau Supaya kita bisa Sepan santun Kita harus melihat Dengan siapa kita bicara Jangan disamaratakan Wah bahasanya itu Gepiak uya Gepiak uya Sama ratakan Ya itu Ini lagi kebemui Ya Pemirsa Terima kasih Kak Irna Sama kita Dibikinlah tadi Guleng Pada kesempatan kali ini Sampai jumpa Di lain kesempatan Setelah masih di acara Guleng Guyon Keliling Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa Subscribe juga Channel kami lainnya Pelesetan TV Dan Setiawan Eka Rahmanta Terima kasih sudah nonton video ini